PDI Perjuangan resmi memperpanjang masa jabatan pengurus DPP-PDIP dari periode 2019-2024 hingga tahun 2025. Pembacaan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin prosesi sumpah jabatan pengurus DPP-PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. Megawati secara langsung membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pengurus PDIP yang dilantik. Sebelah toko turut hadir dalam prosesi diantaranya Ganjar Pranowo yang dilantik sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi dan Basuki Cahaya Purnama yang dilantik sebagai Ketua Bidang Perekonomian. Megawati menyebut perpanjangan jabatan pengurus DPP ini merupakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum untuk menyesuaikan jadwal Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merespon pemecatan Hasim Asyari untuk tindakan Asusila. Ia berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak sejalan dengan fungsi KPU yang seharusnya mengayomi masyarakat. KPU. Nah, kemarin juga gila ya. Ini saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia. Itu kan bagian, kok begitu ya? Simpah ya? Padahal maksudnya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, mana? Masih terjodoh oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelungguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara dalam seluruh proses politik, ekonomi, dan pembangunan kemajuan bangsa. Kayak nggak retoris. Kan retoris banget, kok? Tapi itu sebenarnya nak keka.